Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini kembali berjumpa bersama saya Prasetyo Ibo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air dan kali ini kita akan membahas terkait dengan data BPS yang menyebutkan bahwa Pertubuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 lalu masih tumbuh di atas 5 persen tepatnya 5,05 persen apakah itu menjadi salah satu pijakan yang cukup kuat untuk menatap tahun 2024 ini langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya Ya pemirsa Badan Pusat Statistik telah mengumumkan data Pertubuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 lalu yang tumbuh 5,05 persen dan kita tahu pertumbuhan tersebut masih cukup kuat dan solid di tengah gejolak ekonomi global dan juga dalam negeri Perlambatan perekonomian global akibat konflik geopolitik ternyata tidak menggoyahkan perekonomi Indonesia Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 menembus level 5,05 persen level ekonomi yang sangat positif di tengah gejolak geopolitik global PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi menjelaskan perekonomian Indonesia tetap kuat dan solid meskipun di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas Namun pergerakan perekonomian dalam negeri masih terus menunjukkan kinerja yang positif dan solid Dengan demikian di tengah pelembatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas ekspor Perunggulan ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap tumbuh solid sebesar 5,05 persen secara C2C Di sisi lain berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku sebesar 5.302 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar 3.319 triliun rupiah Sementara itu sepanjang tahun 2023 tercatat pula atas dasar harga konstan atau ADHK 12.301,4 triliun rupiah Lalu untuk atas dasar harga berlaku atau ADHB sebesar 20.892,4 triliun rupiah Dari Jakarta, Tim Liputan, Aidex Channel Terima kasih Pak Joshua Joshua, bagaimana kita akan review terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 5,05 persen Menurut Anda apakah ini sudah sesuai dengan konsensus dari ekonomi sendiri nih Pak Joshua? Ya menurut pandangan kami ini sudah cukup in line dengan proyeksi kami sejak 2022 akhir ya Bahwa 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia memang diperkirakan akan cenderung melambat dibandingkan 2022 Karena ada beberapa faktor yang pertama kita melihat bahwa 2022 merupakan high base Ya pertumbuhan ekonomi 5,3 persen itu dipengaruhi oleh low base di tahun sebelumnya di 2021 Dan faktor berikutnya lagi adalah kalau kita melihat beberapa komponen dari pengeluaran Yakni misalkan konsumsi rumah tangga Ya konsumsi rumah tangga di 2023 ini juga menunjukkan cenderung melambat ya Terbatas ataupun moderat dibandingkan 2022 Di mana kita melihat konsumsi rumah tangga masih tetap di bawah 5 persen Dan secara khusus secara spesifik komponen konsumsi kalau kita breakdown lebih dalam lagi Ini yang melambat penurunan adalah konsumsi makanan dan minuman Dan ini kalau kita melihat terdapat faktor yang pengaruhnya yakni adalah El Nino Kita tahu bahwa El Nino puncaknya sudah kita lalui di kuartal keempat tahun lalu Namun dampaknya masih tetap terasa ya sampai dengan kuartal keempat tahun lalu Dan ini kita melihat bahwa konsumsi dampaknya adalah produksi pangan khususnya beras Dan juga komoditas pangan lainnya melalui penurunan Sehingga terjadilah inflasi pangan yang meningkat ya volatile food yang meningkat Sehingga implikasi akhirnya adalah konsumsi masyarakat terhadap makanan minuman yang cenderung menurun Di samping itu juga konsumsi belanja masyarakat untuk barang tahan lama Ini juga melalui penurunan ya misalkan untuk otomotif Roda empat ini melalui penurunan atau kelambatan Yang mungkin ditengarai ini juga sebagai konsekuensi ataupun dampak dari belanja Ataupun belanja masyarakat yang dialokasikan Dana masyarakat ini dialokasikan untuk investasi Sehingga untuk kelompok masyarakat menengah ke atas Sehingga itu menjadi dasar Karena kalau kita bicara investasi Ini masih tetap solid Lalu juga belanja pemerintah juga tetap meningkat Dan faktor yang berikutnya adalah tadi berkaitan dengan kondisi global yang melambat Dan suku bunga bank sentral global yang tinggi Enerja ekspor Indonesia pun juga di tahun lalu melambat penurunan Baik berarti ada beberapa faktor begitu ya Yang akan bisa dikatakan menjadi salah satu penahan lah Laju dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 Meskipun Anda katakan memang ada high base effect juga di tahun 2022 Yang dipicu oleh low base nya di tahun 2021 Tapi yang perlu dikhawatirkan Ini lebih kepada dari sisi daya beli masyarakat kah begitu Atau bagaimana sih yang nanti mungkin bisa disikapi Untuk tahun 2024 ini Pak Joshua Ya betul Kalau saya melihat dengan kondisi tadi bahwa Gambaran besar globalnya Tahun ini ekonomi global Dipergerakan masih akan cenderung melambat China di tahun ini dipergerakan di bawah 5% US pun juga dipergerakan akan di bawah 2% Sehingga ini akan masih akan mempengaruhi Ataupun menekan kinerja ekspor Indonesia Dan apalagi juga dengan kondisi menjelang Ataupun di tahun politik ini Investasi masih khususnya investasi swasta dari asing Ini masih tendrum masih wait and see Jadi memang yang bisa kita andalkan Adalah bagaimana pemerintah bisa mengoptimalkan Ataupun memaksimalkan belanja pemerintah Khususnya untuk mendorong investasi Publik ya investasi yang didorong oleh belanja pemerintah Sekaligus juga bagaimana upaya pemerintah Menjaga confidence level Ya Pak Joshua Ya halo Baik pemerintah Nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi Melalui lensum dan kita akan Mencoba untuk menghubungi kembali Begitu Bapak Joshua Pardede Kita akan coba berkomunikasi kembali Halo Pak Joshua Ya jadi Kalau kita melihat bagaimana Tadi mengoptimalkan belanja pemerintah Khususnya untuk investasi publik Ya untuk pembangunan struktur Yang kedua adalah bagaimana pemerintah Bisa menjaga confidence level dari konsumen Karena tadi ceritanya adalah Kita dampak dan ilmu masih akan kita rasakan Sampai dengan pertengahan tahun ini Sehingga pemerintah perlu konsisten Dan juga persisten menjaga stabilitas harga pangan Ya agar tadi Khususnya untuk masyarakat Menengah kebawah dan juga kelas menengah Ini konsumsinya tidak mengalami Perlambatan yang signifikan Sehingga harapannya tadi Dengan kondisi tadi Bahwa upaya pemerintah mengejut Spending pemerintah Investasi publik dan juga menjaga Stabilitas harga Diharapkan pertumbuhan ekonomi kita Setidaknya akan tetap stabil Ya di tahun ini di kisaran 5 Sampai dengan 5,1% Baik Tapi dengan pertumbuhan seperti saat ini Laju inflasi yang sebenarnya Juga masih tetap terjaga Anda melihat bagaimana Dengan potensinya di tahun 2024 Tantangannya lebih kepada faktor global Begitu yang Anda katakan Juga bisa menekan Nanti kinerja ekspor kita di tahun ini Atau bagaimana nih Pak Joshua Ya saya melihat memang ini kombinasi ya Risikonya dari global tadi Perlambatan ekonomi global Yang akan bisa berdampak pada Sisi ekspor Indonesia Yang kedua juga tadi Dampak dari global Rambatannya kepada Enlino ya Yang juga kita rasakan juga Sehingga inflasi domestik pangan Inflasi pangan domestik juga Melalui peningkatan Oke Dan ditambah lagi Tapi Si positifnya adalah Kita melihat bahwa Momentum Paca pemilu Di semester kedua Dan juga ekspektasi dari Penurunan Kubungan bank setar global Ya Di semester kedua juga Ini diharapkan akan bisa menjadi Pengungkit Ya Untuk investasi Dan juga aktivitas ekonomi Indonesia Di semester kedua tahun ini khususnya Oke Dan kalau kita lihat dengan dari sisi Belanja pemerintah Yang diharapkan bisa menjadi Booster Begitu ya Untuk pertumbuhan ekonomi Di tahun 2024 Apakah sudah cukup merata Mengingat ada beberapa data Yang sudah disampaikan juga tadi Bahwa Maluku Ini juga mengalami Salah satunya begitu yang pertumbuhan Ekonominya cukup tinggi Begitu Apakah sudah mulai tersebar Di luar Pulau Jawa Atau Itu hanya sementara saja Kita akan bahas nanti Di segmen berikutnya Pak Joshua Kita akan cedah dulu sebentar Dan pemirsa Tetaplah Bersama kami Ya terima kasih Anda masih bergabung Bersama kami dalam Market Review Pemirsa berikut ini Kembali kami sampaikan data Untuk Anda Terkait dengan Pertumbuhan ekonomi Indonesia Dalam kuartalan Kita akan cermati Pertumbuhannya Dari kuartal 1, 2, 3, dan 4 Di tahun 2023 lalu Baik ini ya Pertumbuhannya Rata-rata bisa dikatakan Memang masih Di atas 5% Begitu ya Hanya di kuartal 3 Saja 4,94% Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia Sementara di kuartal 4-nya Naik lagi menjadi 5,04% Dan selanjutnya Ada 10 provinsi Dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi Di tahun lalu Yang pertama Ada Maluku Utara 20,49% Menyusul Sulawesi Tengah 11,91% Kemudian Kalimantan Timur Papua Tengah Bali Kemudian Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Dan Kepulauan Riau Wow ini sudah di luar Pulau Jawa Begitu ya Untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi Di tahun lalu Berikutnya 10 provinsi dengan Pertumbuhan ekonomi yang terendah Di tahun 2023 Ada NTB 1,8% Papua Barat Daya 1,82% NTT 3,52% Kalimantan Tengah 4,14% Papua 4,2% Berikutnya Ada Riau Aceh Bengkulu Papua Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Mari kita akan lanjutkan kembali Perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede Kepala Ekonom PT Bank Permata TBK Ya Pak Joshua Kita akan lanjutkan kembali Berdasarkan data tadi Yang sudah disampaikan Menarik Dari 10 provinsi Yang tercatat Mengalami pertumbuhan tertinggi Sudah di luar Pulau Jawa Apa yang bisa Anda cermati Begitu Apakah Pemerataan Ini sudah berhasil Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia Atau dipicu oleh hilirisasi Ya memang Sekalipun Kue Kontribusi Ekonomi Jawa Masih berkontribusi yang terbesar Sekitar 57% Namun Kalau kita melihat Distribusi Pembangunan ini Sudah mulai dirasakan Untuk Indonesia bagian timur Misalkan Dan ini Kalau kami underline Ini berkaitan dengan Program Perhilirisasi Dari sumber daya alam Khususnya Minar Dasar Yang memang berlokasi Misalkan di Malam Utara Sulawesi Tengah Dan juga terkait juga dengan Ketumbuhan Kalimantan Khususnya Kalimantan Timur Ini juga berkaitan dengan Projek Pembangunan IKN Jadi memang Kita melihat Inisiatif pemerintah Untuk bagaimana Mendorong Membangkitkan Industrialisasi Khususnya di luar Pulau Jawa Ya Dengan meningkatkan nilai tambah Dari Mineral Dasar Khususnya Nickel Boksit Dan juga Tembaga Ini dia Sudah mulai terasa ya Khususnya Berdampak Misalkan investasi Menurut data Kementerian Investasi Sendiri Bahwa Investasi Indonesia Yang masuk ini Sudah Didominasi Untuk investasi Di luar Pulau Jawa Ya Sehingga memang Ini upaya Untuk mendorong Indonesia Sentris Mendorong Pemerintah Pembangunan ini Diupayakan Dengan tadi Melirisasi Dari sumber daya alam Yang memang Potensinya besar Di luar Pulau Jawa Sehingga Harapannya Ini dapat bisa Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan juga Bisa mendorong Pemerintah Pembangunan Indonesia Kedepannya Baik Hilirisasi Kalau kita lihat Tadi Anda katakan Lebih kepada Mineral dasar Tapi kan Hilirisasi Hampir di semua Sektor Dilakukan Menurut Anda Ini program Yang cukup efektif Dan mungkin Bisa optimal Di tahun 2024 Ini Pak Joshua Ya memang Ini kalau kita melihat Misalkan Pelarangan Program hilirisasi Ini Terkait dengan Upaya pemerintah Dengan marang BJS Portnicol Yang efektif 2020 Sudah menerintikasi Tadi dengan Kinerja PDRB Dari beberapa Provinsi Sulawesi Tengah Dan Maluku Utara Namun juga Tidak menutup Kemungkinan Hilirisasi Ini pun juga Sudah diupayakan Misalkan untuk Hilirisasi Perikanan Lalu pertanian Meskipun memang Kalau kita melihat Tantangannya adalah Bagaimana Mendatangkan Investasi Karena kalau kita Melihat Karena kan Kalau kita Bicara Apa Ketergantungan Ekonomi Indonesia Ini kan kita Cukup tinggi Terhadap Sumber daya alam Kita terlena Sebelumnya Mengekspor Komoditas Mentahnya saja Tanpa ada Proses Ada proses Industrialisasi Ataupun Pemprosesan Di dalamnya Sehingga Nilai tambah Produk Export kita Bisa memiliki Nilai tambah Lebih tinggi Dan ini Bagaimana Merubah Mindset Tadi Bagaimana Kita bisa Keluar Dari Bisnis Asusual Dengan Mendorong Investasi Untuk Misalkan Negeri Perbarukan Untuk Mendorong Hilirisasi Tadi Batubara Misalkan Ini diharapkan Akan Menjadi Hal-hal Yang harus Diperhatikan Lalu Pemerintah Dan Sehingga Proses Hilirisasi Tadi Bisa Bisa Terimplementasi Secara Menyeluruh Bukan Hanya Benar dasar Tapi Seluruh Sektor Sektor Produktif Termasuk Sumber Daya Alam Kita Lainnya Perikanan Perkebunan Pertambangan Batubara Ataupun Perkebunan Sipio Ini dapat Bisa Kita Optimalkan Baik Permasalahan Yang muncul Kalau kita Bicara Mengenai Hilirisasi Begitu Memang Sudah Cukup Masif Di daerah Khusususnya Indonesia Timur Masalah Lingkungan Kemudian Keternaga Kerjaan Ini apakah Perlu Dicarikan Solusinya Sehingga Tidak Mengganggu Lagi Nanti Roda Dari Perekonomian Di daerah Yang setengah Dibangun Oh tentu Kalau kita Bicara Aspek Lingkungan Ataupun ESG Secara Keseluruhan Ini Tentunya Bagaimana Kita Prinsip Dari Keberlanjutan Perekonomian Itu sendiri Kita Perlu Mendorok Pertumbuhan Ekonomi Suatu Daerah Namun Kita Perlu Memperhatikan Aspek Aspek Lingkungan Dan juga Sosial Dan juga Governance Sehingga Pertumbuhan Kita Bisa Lebih Sertai Kedepannya Dan Di samping Itu Juga Yang Kita Boleh Cermati Disini Adalah Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Tadi Dablet Bidget Namun Kalau kita Breakdown Lebih Dalam Lagi Ini Komponen Dari Pengeluarannya Terbesar Adalah Kinerja Export Dan Juga Investasinya Sementara Itu Tadi Adalah Untuk Konsumsi Masyarakat Di Daerah Itu Sendiri Pertumbuhannya Tidak Tidak Meningkat Signifikan Yang Artinya Trickle Down Dari Hilir Sasi Nickel Di Provinsi Maluku Utara Dan Juga Di Provinsi Solusi Tengah Ini Belum Begitu Optimal Artinya Apa Perlu Kita Optimalkan Lagi Bagaimana Peran 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 Dari Perusahaan Lokal Penyerapan Teragak Kerja Di Lokal Itu Sendiri Sehingga Harapannya Karena Yang Faktanya Yang Kita Lihat Adalah Hilir Sasi Ini Pada Saat Biji Nickel Diproses Menjadi Paronical Ataupun Nickel Big Iron Ini Langsung Diexport Tidak Ada Industri Yang Lebih Downstream Yang Lebih Hilir Hilir Sehingga Peran Dari Local Value C Tadi Dari Sisi Perusahaan Lokal Ini Belum Bisa Berkontribusi Besar Sehingga Turunannya Ataupun Trickle Down Efeknya Kepada Masyarakat Konsum Masyarakat Masih Relatif Terbatas Sehingga Memang Perlu Bagaimana Pemerintah Berkomitmen Ataupun Memiliki Barganing Posisi Lebih Tinggi Lagi Kepada Investor Agar Supaya Code and Code Memaksa Yang Tadi Ini Baru Dua Proses Tahapan Dari Raw Material Ini Bisa Didorong Lagi Sampai Dengan Industri Hilirnya Industri Baterainya Industri Aluminiumnya Stylist Sehingga Dampak Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Benar-benar Bisa Lebih Optimal Lagi Kendalanya Dimana Pak Joshua Apakah Dari Sisi SDM Kemudian Investasinya Atau Teknologi Ya Saya pikir Kombinasi Dari Faktor-faktor Yang tadi Mas Proses Sebutkan Bahwa Pertama Investasi Tadi Tentu Pada Saat Kita Ingin Menarik Investasi Ataupun Mendorong Industri Yang Lebih Hilir Lagi Sampai Dengan End Product Ya Ini Tentu Diputuhkan Komitmen Investasi Yang Juga Cukup Besar Yang Kedua Terkait Dengan SDM Tadi Bagaimana Skill Kemampuan Dan Transfer Knowledge Antara Misalkan Saat ini Kita Masih Menggunakan TKA Ini Harus Bagaimana Transfer Knowledge Itu Bisa Didapatkan Oleh Masyarakat Lokal Dan Samping Itu Bagaimana Terkait Dengan Tadi Terkait Dengan Investasi Dan Juga Teknologi Tentunya Pada Saat Karena Investasi Tadi Berkaitan Dengan Implementasi Dari Teknologi Yang Cukup Canggih Karena Terkait Dengan Pembangunan Smelter Dan Juga Karena Kalau Kita Bicara Industri Yang Lebih Hilir Tentunya Ini Berkaitan Dengan Teknologi Cukup Tinggi Jadi Artinya Ketiga Faktor Itu Bagaimana Kita Bisa Mengupayakannya Ya Tadi Bagaimana Pemberita Memiliki Bargaring Posisi Lebih Tinggi Di Mata Investor Sehingga Investor Tadi Itu Bisa Meningkatkan Minat Investasinya Lebih Jauh Lagi Sehingga End to End Dari Biji Nickel Sampai Dengan Antibaterai Ataupun stainless Steel Ini Bisa Semuanya Diproses End to End Itu Di Indonesia Sehingga Dampaknya Lebih Besar Lagi Bukan Hanya Kepada Produk Export Kita Nilai Tambah Jauh Besar Tapi Juga Bagaimana Bisa Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri Oke Berikutnya Strategi Dan Kebijakan Apa Yang Perlu Dijaga Dan Dikembangkan Di Tahun 2024 Ini Mengingat Nanti Di Februari Ini Juga Ada Pemilu Begitu Ya Nanti Ada Pergantian Kepemimpinan Nasional Kita Akan Bahas Lagi Di Segmen Berikutnya Pak Josua Pemirsa Kami akan Segera kembali Usai Wariwara Berikut ini Baik Pemirsa Kita lanjutkan Kembali Perbincangan Menarik Ini Bersama Dengan Bapak Josua Pardiri Kepala Ekonom PT Bank Permata TBK Baik Pak Josua Ini Kalau kita Cermati Dengan Perhelatan Politik Begitu Ya Event Lima Tahunan Sekali Begitu Di Indonesia Anda Melihat Bagaimana Dengan Upaya Effort Yang Sudah Dilakukan Selama Ini Apakah Bisa Terestafetkan Dengan Baik Untuk Menjaga Laju Pertumbuhan Tetap Di Atas 5% Nanti Ya Tentu Kalau kita Mengharapkan Pertumbuhan Ekonomi Kita Tidak Bisnis Sysual 5% Bisa Mencapai 6-7% Berarti Kita Perlu Mencari Sumber Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Jadi Kita Tidak Bisa Mengandalkan Seterusnya Ataupun Sepenuhnya Konstruksi Rumah Tangga Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Lagi Potensi Dari Investasi Dan Kinerja Sport Indonesia Kedepannya Karena Dua Komponen Tersebut Yang Bisa Kita Andalkan Selain Konstruksi Rumah Tangga Sehingga Oleh sebab Itu Misalkan Terkait Dengan Investasi Investasi Ini pun Pemerintah Mengupayakan Sebenarnya Dengan Terkait Dengan Misalkan Setelah Pemerintah Mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja Ini kan Sebenarnya Salah satu Upaya Untuk Bisa Mengenerate Meningkatkan Kinerja Investasi Karena Banyak Sekali Bottleneck Ataupun Hambatan-hambatan Investasi Yang ditemui Oleh Para Investor Bicromastik Dan Investor Asing Sehingga Ini harus Dibenahi Dan Ditambah Lagi Peraturan Pelaksana Dari Untuk Tersebut Ini belum Sepenuhnya Terimplementasi Sehingga Harapannya Pasca Pemilu Khususnya Di tahun Ini Diharapkan Tadi Peraturan Pelaksana Ini Dapat Bisa Terimplementasi Yang Kedua Bagaimana Peningkatan Dari Sektor-sektor Ekonomi Produktif Kita Seperti Manufaktur Lalu Juga Agriculture Pertanian Perikanan Perkebunan Termasuk Juga Perdagangan Ini Sektor-sektor Yang kita Melihat Bahwa Ini Masih Penyumbang Terbesar Dari Perkembangan Kita Kuenya Masih Paling Besar Sehingga Bagaimana Meningkatkan Produktifitas Misalkan Manufaktur Tentunya Dengan Bagaimana Meningkatkan Kualitas Dari SDM Termasuk Juga Kalau kita Bicara Produktifitas Pertanian Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Produksi Pertanian Sekalipun Lahan Pertanian Makin Berkurang Makin Mengecil Tapi Dengan Implementasi Teknologi Teknologi Pangan Ini Dapat bisa Meningkatkan Produksi Dari Pangan Itu Sendiri Sehingga Makanya Saya Pikir Dan Marak Masuk Ke Sektor Manufaktur Karena Kenyataannya Saat ini Adalah Investasi Itu Cukup Marak Masuk Ke Sektor Jasa Sehingga Bagaimana Kita Bisa Meningkatkan Investasi Di Sektor Jasa Tadi Manufaktur Tadi Agar Penyerapan Terga Kerja Kita Lebih Banyak Sehingga Dan Investasinya Meningkat Sehingga Harapannya Investasi Kita Bisa 67% Sehingga Pertumbuhan Ekonomi Pun Kita Kita Diharapkan Akan Bisa Diatas 5% Sehingga Dengan Beberapa Strategi Tersebut Diharapkan Kita Bisa Sesuai Dengan Target 2045 Kita Bisa Keluar Dari Middle Income Trend Oke Itu Dia 2045 Begitu Target Pemerintah Berarti Pertumbuhan Harus 6% Dan 7% Kurang Lebih Begitu Pak Joswa Ya Perhitungan Pernah Sendiri Pertumbuhan Ekonomi Perlu Dipertahankan Berkelanjutan 6% Setidaknya Agar Sebelum 2045 Sekitar 2041 Kita Bisa Masuk Menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi Ataupun High Income Country Tapi Kalau Pertumbuhan Kita Masih Di bawah 6% Ya Tentunya Untuk Kita Mencapai 2045 Kita Menjadi Negara Maju Ini Saya Pikir Akan Bisa Lebih Panjang Dari 2045 Oke Pak Joswa Yang Menarik Berikutnya Siapa Yang Menjadi Dirijian Lagi Nanti Setelah Adanya Pergantian Kepemimpinan Nasional Begitu Di tahun 2024 Yang Bisa Mengorkestrasi Tadi Kebijakan Kebijakan Di beragam Sektor Yang Diharapkan Bisa Menjadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Di tahun 2024 Ya Saya Pikir Memang Transisi Pemerintahan Di tahun Ini Sangat Vital Dan Krusial Bagaimana Nanti Pemerintahan Baru Perlu Melanjutkan Tadi Estafet Dari Sisi Reformasi Struktural Dan Juga Hal-hal Yang Sudah Baik Yang Sudah Ada Dalam Pemerintahan Saat Ini Perlu Dilanjutkan Dan Perlu Dioptimalkan Lebih Lanjut Lagi Tadi Berbagai Penyempurnaan Misalkan Dari Sisi Omnibus Law Cipta Kerja Lalu Juga Bagaimana Menciptakan Source Of Growth Yang Baru Dari Pertumbuhan Ekonomi Kita Dari Sisi Hilirisasi Bisa Dioptimalkan Lebih Lanjut Lagi Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Lebih Besar Lagi Dari Universitas Itu Sendiri Dan Termasuk Juga Kita Meningkatkan Dari Sisi Skill Labor Dari Indonesia Sendiri Sehingga Investasi Di Sektor Manufaktur Diharapkan Akan Bisa Lebih Bersaing Apalagi Kita Memasuki Era Digital Saat Ini Dengan Robotik Dan Mesin High Tech Tentunya Kemampuan Dari Sumber Investasi Dan Juga Ekspor Ini Diharapkan Menjadi Source Of Growth Engine Baru Ketumbuhan Dari Indonesia Kedepannya Baik Itu Dia Harapan Cukup Tinggi Terkait Dengan Proses Transisi Kepimpinan Nasional Begitu Ya Di Tahun 2024 Yang Diharapkan Bisa Meneruskan Lagi Manfaat Baik Optimalisasi Beragam Kebijakan Yang Sudah Terbukti Berhasil Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pak Joshua Terima kasih Banyak Atas Waktu Dan Sharing Yang Sudah Sampaikan Kepada Pemirsa Selamat Melanjutkan Aktivitas Anda Kembali Salam Sehat Pak Joshua Terima Kasih Pantara Pantara